Tapi sebagian orang itu gitu Astaghfirullahaladzim Ya Allah, Inna Lillah Apa itu sedekah banyak Tapi gak sholat Raka Kata Buya Satu sholat Jangan ditinggalkan Nama Buya di bawah Ini salah faham Bawa-bawa nama saya Anda kalau mandang seseorang Pandanglah Dengan pandangan Cara pandangnya baginda Jika ada nilai kebaikan Katakan itu sebuah kebaikan Kejelekan babnya beda Jadi kalau ada orang bersedekah Berderma dan sebagainya Kemudian dia tidak sholat Jangan dihubung-hubungkan Antara sholat dengan sedekah Hanya karena kebencian kita Sudah kehapaan itu gak sholat Eh beda Sekarang bertanya Siapakah yang beragama dengan sempurna hari ini? Mungkin ada orang yang rajin sholat di sedekah Tapi gak sadang dia suka gunjing Apakah lalu kita katakan Wah sholatmu gak guna kau gunjing Jadi sedekahnya bisa diterima Jadi tolong pandang Dia bersedekah Kalau ingin membuat perbandingannya adalah Begini perbandingannya Ada orang sedekah tapi gak sholat Sama orang gak sholat gak sedekah Pilih mana? Itu baru saat danyan Itu loh Jadi supaya hati kita Gampang kita itu Gampang mudah nilai orang Dengan nilai negatif ya Hmm Sholat apaan? Sedekah apaan? Sudah sedekah Tapi gak mau sholat Rupanya dia pengurus masjid Yang dikit-dikit Hanya sholat-sholat Bagus Anda ngajak sholat Tapi Jangan lalu merendahkan Orang bersedekah Ya Seperti itu Sholat Rajin sholat Tapi gak pakai jilbab Luluh Perbandingan bukan begitu Ini Pak Kadang-kadang Cara membandingannya itu Pemandingan licik Mana lebih bagus? Pakai jilbab Menutup aurat Lalu tidak sholat Menutup aurat Lalu tidak sholat Atau sholat Tapi muka urat Ini kan orang fitnah Kurang ajar Kalau ada orang Tidak sholat Kemudian dia menutup aurat Alhamdulillah Dia masih menutup aurat Biarpun belum sholat Semoga besok jadi Alisoh Ada satu lagi Yang membuka aurat Tapi rajin sholat Ya Allah Dia memang buka aurat Tapi Alhamdulillah Masih sholat Semoga dengan sholatnya Dia menutup aurat Kenapa gitu aja kok susah? Kita sering gampang Melihat orang dari sisi negatifnya Karena kebusukan hati kita Gak ada yang sempurna Dan beragama Maka cara pandangnya adalah Pandang sisi positifnya Ada pun sisi negatifnya Kita mohonkan ampun kepada Allah Dan kita ingatkan pelan-pelan Dia sudah sedekah Masya Allah Subhanallah Pakci sudah sedekahnya Masya Allah Tingkatkan lagi Pakci sedekah fakir Sekarang sedekah lagi Pakci Sedekah apa? Bangun masjid Pakci Bentar dulu Bentar Solatnya nanti Bangun masjid Tak tahu ya betul dia Sedekah bangun Masjid Pakci Ayo Pakci Diramah murahkan masjidnya Ya 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 Solat Gak usah Solat Solat Gak mau solat dia Orang gak solat Disuruh solat Marah dia Suruh bangun masjid Habis bangun masjid Bagus ya enak Ya Allah Pasang hasil lagi Allah Pakci Enak Solat dia Orang pinter tuh ngajak Kebaikan tuh gak kerasa orangnya Tapi sebagian orang gini Astaghfirullahaladzim La illa illallah Innalillah Apa itu sedekah Banyak tapi gak solat Neraka Kata buya Satu solat Yang anda tinggalkan Nama buya di bawah Neraka Ini salah faham Bawa nama saya Jadi tolonglah Jadi pandai-pandai Mandang orang Jadi kalau ada orang Punya sembilan Sepuluh sisi Sepuluh cara hidup Sembilannya jelek Semuanya Satu baik Anda bisa menyebut Satunya di hadapan orang Anggapnya tetangga Gak pernah ke masjid Tetangga yang Masya Allah Mungkin mabuk Tapi tetangga ini Setiap ada pengajian Langsung gerbannya dibuka Untuk parkir motor Dan sebagainya Lalu kalau anda ditanya orang Siapakah dia Anda jangan ngomong Dia tetangga masjid Gak pernah solat Jangan Dia tetangga masjid Kapan ada majlis Langsung dibuka rumahnya Untuk tamu Itu saja selesai Sehingga semua orang Yang datang ke tempatnya Dia senyum Setelah senyum Dia pengen datang Ke majlis Coba kalau kita katakan Itu tetangga masjid Gak pernah solat Akhirnya setiap orang Dengan pandangan cemurut Dia biasanya punya pandangan Ini ustad-ustad baru Ini ustad yang Da'wah salah caranya Astaghfirullahaladzim La'illah Apa itu Ambil orang dengan Kelembutan Dengan keindahan Ini adalah Hikmah yang diajarkan Nabi SAW Memang tidak solat Allah Iya Gak bener Dosa Tapi orang meninggalkan Solat itu bermacam-macam Sepertinya tidak ada Orang meninggalkan solat Karena nantang Allah Tidak ada Mungkin karena tidak ngerti Ilmu solat yang gampang Atau mungkin Dia belum terbiasa Dan sebagainya Maka jangan seramata Mengatakan Oh dia mau sedekah Berarti kan kenal Allah Dia Sedekahnya ke mesin lagi Kenal Allah Dia Cuman mungkin Dia belum bisa Belum punya ilmu solat Inilah akhlak Inilah adab Inilah hikmah Wahai ustad-ustad muda Yang selalu bersemangat Dalam mengajak kepada Kebaikan Jangan salah Hikmahnya hilang Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Sampai jumpa